Hai matul helikopter super Puma mid-in Bandung siap dipakai oleh TNI AU perusahaan plat merah PT Dirgantara Indonesia persero atau PT DI baru saja mengirim Ferry Flag 1 unit helikopter super Puma NAS 332 C1 plus pesanan Kementerian Pertahanan Kemenhan dengan pengguna akhir TNI Angkatan Udara helikopter dikirim hari ini 29-1-2021 dari Hangar Rotary Wing PT DI di Bandung Direkturnya PT DI AD Yuyu Wahyuna mengatakan helikopter super Puma NAS 332 C1 akan dioperasikan oleh sekadron udara enam lanut Atang Sanjaya Bogor dengan dilakukannya Ferry Flag helikopter super Puma NAS 332 C1 harapan kami semoga akan semakin memperlancar dan mempermudah pelaksanaan dan penyelesaian tugas TNI AU menjaga kekuatan matra udara Republik Indonesia katanya dalam keterangan tertulis Jumat 29 garis miring 1 garis miring 2021 Komandan sekadron udara enam lanut Atang Senjaya Letkol penerbang Akmal Mauludin Mulyono dalam sambutannya menyampaikan harapan helikopter ini dapat mendukung tugas negara dan bangsa Indonesia baik untuk operasi maupun latihan semua pesat ini bisa semoga pesat ini bisa jadi berkah bagi kami mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Udara dan tugas-tugas bangsa dan negara Indonesia baik operasi maupun latihan katanya penanda tanganan kontrak pengadaan satu unit helikopter super Puma NAS 332 C1 telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 antara PT DI dengan Kementerian Pertahanan dan End User TNI Angkatan Udara Helikopter super Puma NAS 332 C1 merupakan produk PT DI yang dilengkapi dengan unik glass cockpit disertai sensor optik AHRS Attitude Heading and Conference System teknologi FMS Flight Management System instrument yang digunakan pilot untuk mengatur rencana terbang flight plan meliputi jalur yang akan diliwati helikopter SAR Direction Fighter untuk menangkap sinyal ELT emergency locator transmitter kemampuan operasi terbang malam yang kompetibel dengan NVG Nike Vision Google Weather Radar dan emergency flow rotation untuk melakukan pendaratan darurat di atas air helikopter super Puma NAS 332 C1 dapat terbang selama 4 jam dengan kecepatan maksimal 306 km per jam helikopter yang mampu mengangkut 18 pasukan dan 3 kru, pilot, kopilot dan curumu di udara ini merupakan heli angkutan dan berat multi-purpose yang dapat digunakan untuk military transport, kargo, parastrop transport, medical evacuation, serta VIV helikopter super Puma NAS 332 C1 akan dilengkapi dengan hoist untuk menarik mengevakuasi korban pada sisi pintu kanan selain itu helikopter ini juga memiliki sling yang berfungsi untuk membawa barang atau kendaraan taktis dengan beban maksimal 4,5 ton demikian yang disampaikan oleh PT Kreator ikuti tayangan PT Kreator lainnya yang lebih menarik sampai jumpa terima kasih telah menonton